Ya anak, udah Pak Wirsa unik ya, nama dari bayi di Kolaka ini dari Ogan Komering Ilir tersebut. Dan sudah ada bersama kami Pak Wirsa Bapak Atur Mizi, selaku ayah bayi bernama Prabowo Gibran di Ogan Ilir Komering Ilir. Pak Atur Mizi, atau Bapak siapa nih anaknya saya panggil deh Pak? Pak Atur Mizi. Oke, Pak Atur. Oke, Pak Atur terima kasih sudah bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebelumnya kami ingin tanyakan terlebih dahulu si Gemoy ini sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Pak ini bisa kepikiran nama Prabowo Gibran ini dari kapan sih Pak? Mulai dari pemilihan presiden. Pertidik saya kan diperdiksi dokter lahir bulan 3. Ternyata pas pemilihan delkada itu. Oke. Pak Atur, artinya ini pilihan presidennya sama dengan nama anaknya gitu ya Pak? Iya. Sebelum penyoblosan itu kan udah lahir. Jam 8.40. Saya kasih nama Prabowo Gibran. Karena laki-laki. Berarti ini spontan saja begitu Pak di hari itu langsung saja deh pilihannya ataupun namanya langsung Prabowo Gibran gitu Pak? Tidak berpikir panjang dari beberapa bulan sebelumnya mungkin? Tidak. Itu kan prediksi sang dokter itu katanya bulan 3. Ternyata melecet. Berarti selama sepanjang kehamilan ini memang belum dipikirkan ya namanya siapa baru detik-detik pas lahiran baru kepikiran begitu Pak? Iya. Belum dipikir namanya. Oke. Pak Atur, apa sih sebenarnya yang diharapkan dengan menamai nama Muhammad Prabowo Gibran untuk anaknya? Supaya seperti Pak Prabowo lah gitu. Apa tuh Pak? Sikap seperti apa yang diinginkan? Ya saya mengagih Pak Prabowo lah. Saya nge-pen sama Pak Prabowo. Oke. Pak sejauh ini atau selama ini sudah ada mungkin respon nggak sih Pak dari relawan ataupun juga pendukung dari Bapak Prabowo Gibran ini? Belum ada ini. Belum ada. Tapi ingin Bapak bertemu dengan Prabowo Gibran? Mau, mau. Mau. Apa Bapak yang ingin Bapak sampaikan? Semoga anak kami bisa seperti Pak Prabowo lah gitu. Baik. Doa untuk Bapak Atur Mizini untuk si Gemoy atau Muhammad Prabowo Gibran apa Pak? Supaya sehat, lalu jadi anak yang soleh, murah segi seperti Pak Prabowo lah. Baik. Pak Atur, terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Atur. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih.